Sudara kebakaran terjadi di salah satu gedung kampus Universitas Trisakti, Cepaka Putih, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari bus yang mengalami korsleting. Sudara asap hitam dan pekat ini terlihat dari salah satu gedung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Trisakti, Cepaka Putih, Jakarta pada Senin Siang tadi. Api terlihat sudara di bagian depan gedung dan menjalar hingga ke bagian atas gedung. Banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat proses pemadaman ini berjalan lama. Menurut petugas keamanan gedung, api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu minibus yang sedang terparkir di area gedung. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa sudara akibat peristiwa ini, tetapi kegiatan kampus sempat terhenti sampai api selesai dipadamkan. Saya begitu melihat ke sini, ada asap itu dari bawah bis itu. Nah, terus saya langsung kontak dan terus saya. Api awalnya memang dari mobil? Dari mobil, dari mobil. Iya. Pokoknya, ya, yang kata pokoknya itu keluar asap kan, langsung du, gitu kan. Ada hal, kan? Masa sempat ada ledakan, Pak? Enggak, belum. Itu aja asapnya besar, gitu. Nah, begitu api mulai ini, kita harus sempurna pakai pengadam itu, baru ada bunyi-bunyi ini. Dan waktu disiram air itu kan ada bunyi ledakan. Pak, 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 pak.